Halo drama lovers, siapa disini yang masih gagal move on dari Dokter Romantik Season 3? Pasalnya, drama ini bercerita tentang perjuangan Dokter Boyungju alias Kim Sabu yang diperankan oleh Han Sukyu. Ia ingin mendirikan rumah sakit trauma center di kawasan provinsi Gangwon. Dalam pembangunannya, Kim Sabu harus melawan penguasa yang ingin mengagalkan rencananya. Di sisi lain, Kim Sabu juga mendidik para dokter muda yang masing-masing memiliki traumatis. Gak cuma soal kedokteran, drama ini juga menyembuhkan romansa apik dari aduk peran Yoo Yun Suk dan Seo Yun Jin di season pertama. Lalu, kisah cinta super manis antara Han Yun Suk dan Lee Sungkyung di season kedua. Gak ketinggalan juga, love line Kiowa dari Kim Min Jae dan Seo Joo Yeon. Tak selalu membuat bahagia, Dokter Romantik juga mampu menyihir emosi penontonnya dengan rasa sedih, hancur, dan kehilangan dalam satu waktu dari sudut pandang dokter. Selain dokter romantik, 15 drama kedokteran ini juga wajib kamu tonton karena alur ceritanya yang bikin kamu terkam cagia. Penasaran drama apa saja? Pantengin video ini ya, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Seorang ibu rumah tangga, Cha Jung Suk, yang merupakan istri seorang pimpinan dokter beda bernama Seo In Ho, ia terpaksa menunda karir dokternya selama 20 tahun demi fokus mengurus anaknya. Jung Suk kemudian kembali mengejar mimpinya menjadi dokter residen. Selain dipandang sebelah mata karena usia, ia juga harus merahasiakan statusnya sebagai istri In Ho di RS. Di tengah kerja kerasnya menjadi dokter residen, Jung Suk malah menemukan fakta soal perselingkuhan In Ho dengan rekan dokter. So, gimana nasib pernikahan dan karir Jung Suk? Temukan jawabannya dengan menonton 16 episode di drama Dokter Cha. Nah, YIJ adalah dokter jenius berhati dermawan di sebuah rumah sakit bergensi. Ia berselisih dengan putra pemilik RS. YIJ juga dituding melakukan malpraktik, sehingga ia dipenjara dan surat izin praktiknya ditangguhkan. Begitu bebas, YIJ menyusun rencana balas dendam ke rumah sakit yang mendepaknya. Kembali dapat lisensi medis, ia justru menjadi kepala klinik penjara. YIJ ternyata ingin mendekati orang-orang berpengaruh di penjara demi membalaskan dendamnya. Berhasilkah balas dendamnya? Yuk saksikan terus di Dr. Prisoner. Hospital playlist tentu gak boleh dilewatkan dalam drama medis yang wajib ditonton. Berkisah tentang 5 dokter yang telah bersahabat sejak kuliah kedokteran, Lee Ik-jun, An Jung-won, Kim Jun-wan, Yang Seok-hyun, dan Chai Song-wa, mengambil spesialis berbeda dan akhirnya bekerja di rumah sakit yang sama. Memiliki karakteristik beragam, mereka justru awet bestian selama 20 tahun. Gak cuma membahas kehidupan dokter, 5 sahabat ini juga bercerita soal kisah cinta dan keluarganya masing-masing. Dibunggui komedi kocak, drama ini menawarkan plot yang ringan, fun sekaligus haru biru. Gak percaya? Tonton aja di 2 season Hospital playlist. Chai Johan merupakan salah satu dokter anestesi muda yang jenius dan ahli di bidangnya. Namun, ia memiliki sifat arogan dan sombong. Di sisi lain, Kang Siyong adalah dokter anestesi junior yang ramah dan baik. Memiliki sifat bertolak belakang, keduanya harus bekerja sama dalam mengungkap penyebab nyeri yang dirasakan oleh pasien penyakit kronis. Dr. John semakin menarik karena diselipin benih-benih cinta antara Yuhan dan Siyong. Benarkah? Yuk yuk tonton sampai habis dramanya di Dr. John. Cha Yongmin, seorang dokter beda berbakat yang mengalami kecelakaan parah hingga alami koma. Arwah Yongmin kemudian berkeliaran dan jiwanya tak sengaja bertukar dengan gosenta. Dokter dari keluarga kaya dengan kemampuan di bawah rata-rata. Usut punya usut, Yongmin sebenarnya sedang berusaha membongkar praktik kotor di rumah sakit di tempatnya bekerja. So, mampukah Yongmin membongkar kasus praktik kotor tersebut? Serupa dengan dokter prisioner, partner for justice juga berpisah tentang dokter thorax bernama Baikbum yang dituding melakukan malpraktik. Baikbum pun berpindah tugas menjadi dokter forensik yang dingin. Ia kemudian bertemu dengan jaksa bernama Ensol yang ceria dan ramah. Tanpa dibumbui romansa, Baikbum dan Ensol bekerja sama dalam menangani kasus kriminal melalui kacamata medis dan hukum. Menyaksikan partner for justice, kita dibuat melomo dengan adegan autopsi yang detail dan plot twist yang tak terbuga. Gak heran kalau penggemar sangat dinantikan season ketiganya. Kisah tentang seorang dokter residen bedah anak berbakat bernama Pak Sion yang memiliki sindrom Safan. Ia memang dikaruniai kepintaran luar biasa, namun kurang dalam bersosialisasi. Gak heran kalau Sion diremehkan oleh sejumlah rekan kerjanya. Meski begitu, Sion bertemu dokter senior yang baik hati bernama Cha Yunso. Yunso membantu dan membimbing Sion untuk menhadapi tantangan di rumah sakit. Berhasil kasih on, membuktikan diri sebagai dokter. Yuk tonton sampai habis 20 episode Good Doctor. Song Nje adalah ahli bedah handal di sebuah rumah sakit terkenal. Ia bekerja keras demi bisa meraih ambisinya sebagai kepala ahli bedah wanita termuda di rumah sakit tersebut. Namun ambisi Nje sirak ketika sang ibu meninggal. Ia banting setir menjadi dokter di rumah sakit kapal. Ia pun memulai lembaran baru sebagai dokter dalam menyelamatkan jiwa para penduduk dari pulau ke pulau. Dengan bumbu-bumbu romansa, seperti apa kehidupan Nje sebagai dokter rumah sakit kapal? Saksikan sampai habis 40 episode Hospital Ship. Bercerita tentang Park Hoon dan sang ayah yang diperdaya dan dikirim ke Korea Utara. Di Korea Utara, Park Hoon dilatih untuk menjadi dokter oleh ayahnya hingga menjadi seorang ahli bedah, toral kalis jenius. Ia kemudian jatuh cinta dengan Song Jae Hee, usai sang ayah meninggal. Park Hoon mencoba melarikan diri ke Korea Selatan dengan Jae Hee. Namun Park Hoon hilang kontak dengan Jae Hee dan pergi ke Korea Selatan seorang diri. Sesampainya di Korea Selatan, Park Hoon mulai bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit terkenal. Ia bertemu dokter Han Seng Hee yang terlihat mirip Jae Hee. Benarkah Seng Hee adalah sosok yang dicari Park Hoon selama ini? Temukan jawabannya di Dr. Strangers. Cha Do-yoon adalah pewaris generasi ketiga dari Senjin Group yang menderita kepribadian ganda. Gak tanggung-tanggung, Do-yoon memiliki tujuh kepribadian akibat trauma di masa lalu. Setelah ia kembali ke Korea, Do-yoon beberapa kali bertemu dengan saudara kembar, Oh Ri-jin dan Oh Ri-on. Sebagai residen psikiatri, Ri-jin bisa mengetahui keadaan Do-yoon setelah beberapa kali pertemuan. Do-yoon pun meminta Ri-jin menjadi dokter pribadinya. Bersama dengan Do-yoon, Ri-jin mempelajari setiap kepribadiannya sambil berusaha memecahkan misteri dari pemicu traumanya. Lalu berhasilkah Ri-jin mengatasi kondisi mental Do-yoon? Yuk, tonton sampai habis 20 episode Kill Me, Heal Me. Kim Tae-yoon, seorang dokter beda berbakat yang punya pekerjaan sambilan. Demi lunasi utang biaya berobat sang adik, Tae-yoon menjadi dokter panggilan dengan nama samaran Yongpal. Namun nahas, pekerjaan sambilan Tae-yoon diketahui sang atasan. Namun, Tae-yoon diberi kesempatan asal bersedia merawat pasien PVIP. Pasien ini adalah Han Yeo-jin, anak kolong merat yang dijuluki putri tidur karena terbaring koma selama 3 tahun. Rupanya, Yeo-jin tak sepenuhnya koma. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di 18 episode drama Yongpal. Berkisah tentang sepasang mantan kekasih, dokter Kang Mo-yoon dan kapten Yeo-jin yang bertemu di kota konflik Uruk. Mereka tetap bekerja secara profesional, khususnya ketika gempa bumi melanda Uruk. Mengabaikan masalah hati, Mo-yoon menunjukkan aksi cekatan saat menyelamatkan korban gempa bumi. Sementara si Jin juga memamerkan aksi heroiknya dalam mengevakuasi korban. Namun setelah itu, hubungan Mo-yoon dan si Jin malah berakhir membaik. Seperti apa? You tonton habis drama Descendant of the Sun. Park Ji-sang adalah dokter bedah yang bekerja di sebuah rumah sakit penelitian terbaik. Ia bersikap dingin karena menderita kelainan yang membuatnya bertingkah seperti pampir. Demi menekan nafsu meminum darah, Ji-sang mengonsumsi pil buatan ibunya. Selama bekerja, ia bertemu Yorita dan berujung jatuh cinta. Namun kedekatan Ji-sang dan Rita malah membuat mereka terlibat dalam konflik dengan pemimpin rumah sakit. Konflik seperti apa yang harus mereka hadapi? Saksikan saja 20 episode blog. Lee Haesung, ahli bedah yang dipindahkan ke rumah sakit kumu karena tak mematuhi direktur rumah sakit sebelumnya. Ia kemudian bertemu dengan Jung Dolmi, seorang residen ortopedi dari Busan yang datang ke Seoul untuk memindahkan seorang pasien. Haesung dan Dolmi kemudian terjebak di Seoul yang lumpuh total akibat gempa bumi. Keduanya pun fokus merawat korban. Hingga tak lama kemudian, obat mulai habis. Mampukah Haesung dan Dolmi bertahan di tengah bencana alam tersebut? Tonton sampai habis di drama D-Day. Mahasiswa kedokteran Oh Changmin dan seorang ahli Gigi Oh Jinhee menikah di awal usia 20 tahunan. Namun pernikahan mereka kandas karena sering bertengkar. 6 tahun kemudian, Changmin dan Jinhee bertemu sebagai dokter magang di rumah sakit yang sama. Berstatus sebagai mantan pasutri, keduanya harus bekerja sama di UGD rumah sakit. Mampukah Changmin dan Jinhee berdamai dan bekerja secara profesional? Temukan jawabannya di Emergency Capital. Well, itulah sederet drama kedokteran yang wajib kamu tonton. Drama mana yang ingin sekali kamu tonton? Atau ada drama yang sudah pernah kamu tonton? Bisa komen di bawah ya. Buat kamu yang ingin tahu rekomendasi drama lainnya atau berita dari selebriti Korea lainnya, pantai terus wowkeren.com ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita.